Upaya pemerintah untuk diversifikasi energi mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk investor swasta. Perusahaan yang bermarkas di Australia, Energy World Corporation, menyatakan kilang LNG-nya di Sulawesi telah hampir selesai. Ketika bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, CEO Energy World Corporation menyatakan bahwa proyek pengembangan LNG yang tengah digarap di Sengkang, Sulawesi Selatan, telah 90 persen. Selesai. Gas alam cair yang dihasilkan diproyeksikan bisa disalurkan ke berbagai wilayah Indonesia, terutama Indonesia Timur. Ini akan menjadi alternatif energi yang lebih murah dan bersih, termasuk untuk pembangkit listrik. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih.